BPPS-nya sendiri sejauh yang saya tahu belum melakukan pendaftaran ataupun mengambil kontrak sejauh yang saya tahu ya, nanti teman-teman bisa cek lagi dari BPPS-nya. Terima kasih. Terima kasih. Dan karena sudah ada lelawan yang mengambil kontrak sejauh yang saya tahu belum melakukan pendaftaran ataupun mengambil kontrak sejauh yang saya tahu ya, nanti teman-teman bisa cek lagi dari BPPS. Jadi ketika saya akan mengapresiasi warga masyarakat yang ingin Mas Kaesang maju, karena ternyata cukup positif ya. Ya artinya begitu ada yang mengambil formulir aja meskipun itu relawan yang tidak berkoordinasi dengan BPPS ternyata ansusiasme warga udah tinggi gitu ya. Mengharapkan Mas Kaesang ikut, ikut nyalonin. Yang saya tahu, karena kan saya bukan di DPP ya, yang saya tahu sampai saat ini DPP belum ada keputusan apakah Mas Kaesang akan ikut nyalonin. Tapi teman-teman boleh cek, coba dimikin ke Sekjen atau Ketua DPP atau Mas Kaesang sendiri. Tapi Mbak terkait dengan usia Mas Kaesang kan untuk syarat misalnya maju sebagai calon kepala daerah itu kan juga belum mencukupi ya Mbak? Kalau gubernur yang provinsi itu belum mencukupi. Tapi kalau wali kota itu? Apa level kabupaten, kota Madi itu sudah bisa. 30, beliau itu 20? Iya, 30 kalau anggilnya. Oke, antar busnya ke 30. Iya, iya, iya. Saya Niluh Puspa, saksikan program-program Kompas TV melalui siaran digital, pay TV, dan media streaming lainnya. Kompas TV, independen, terpercaya.